Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Bertemu lagi dengan ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Yuk segera kita cek Hai hari ini Kita akan belajar materi terakhir pada Teks laporan hasil percobaan Apa materi terakhir pada Teks laporan hasil percobaan? Nah segera kita cek Yaitu kebahasaan Dan langkah menulis Teks laporan hasil percobaan Ini materi terakhir yang akan kalian Pelajari pada pembelajaran Teks laporan hasil percobaan Langsung saja kita masuk ke Ciri kebahasaan teks laporan Hasil percobaan Ciri kebahasaan teks laporan hasil percobaan Itu ada 5 Ya ada 5 Yang pertama itu adalah Memperkenalkan aspek umum dan kelompok Yang kedua Menggunakan kalimat kompleks Yang ketiga Itu ada kata hubung Nah malah dari kata hubung Itu adalah konjungsi Terus yang keempat Penggunaan kata rujukan Yang kelima Penggunaan istilah teknis Nah sekarang kita masuk ke Ciri kebahasaan yang pertama dulu Apa itu? Yaitu memperkenalkan aspek umum dan kelompok Yang namanya umum atau kelompok itu Bersifat menyeluruh Ya Bersifat menyeluruh Apa pengertiannya? Menurut KBBI Istilah umum atau kelompok Adalah gambaran secara menyeluruh Tidak menyangkut yang khusus Jadi Kalau yang khusus itu lebih ke spesifiknya Nah Untuk aspek umum itu secara menyeluruh Kalian gambarkan secara menyeluruh Apa contohnya? Disini bisa kalian lihat contohnya Disini contohnya ada kendaraan roda 2 Ya Kendaraan roda 2 itu bersifat umum Kenapa umum? Karena dia menggambarkan secara menyeluruh Nah Bagaimana yang sifat khususnya? Nah Untuk yang khususnya itu contoh dari Kendaraan roda 2 itu ada sepeda Ada motor Itu masuk ke kendaraan roda 2 Jadi kendaraan roda 2 umumnya Sepeda itu masuk yang khususnya Sekarang masuk ke ciri kebahasaan yang kedua Yaitu menggunakan kata kompleks Apa itu kata kompleks? Atau kalimat kompleks? Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu pola kalimat Kalau kompleks berarti lengkap Kalau lengkap berarti ada subjeknya Ada prediketnya Ada objeknya Gitu ya Terus kalimat kompleks itu terdiri dari dua jenis Yang pertama kompleks setara Yang kedua itu kompleks bertingkat Apa contohnya? Contohnya bisa kalian lihat disini Untuk kalimat kompleks setara itu contohnya seperti ini Karbohidrat berdiri atas unsur karbon Karbohidrat itu adalah es Es itu subjek Terdiri atas itu ada P Atau prediket Unsur karbon itu adalah pel Pelengkap Nah ini disini kompleks setara Kenapa kompleks setara? Karena dia hanya memiliki satu subjek Satu prediket Dan satu pelengkap Nah untuk yang bertingkat Kalimat kompleks bertingkat Dia memiliki dua subjek Dua prediket Dan dua objek biasanya Tapi untuk disini yang dua itu hanya subjeknya dan prediketnya Disini gandum sangat baik dikonsumsi karena mengandung zat karbohidrat Disini ada subjek Sangat baik dikonsumsi itu P Terus karena itu K K itu keterangan ya Mengandung P Jadi sangat baik dikonsumsi dan mengandung itu masuk ke P Yaitu prediket Yang ini zat karbohidrat adalah objek Jadi itu bedanya Kalau setara cuma satu subjek prediket dan objek Kalau ini dia mengandung dua subjek Dua objek dan dua prediket Jadi kebahasan yang ketiga yaitu kata hubung Nah disini Kata hubung adalah konjungsi Apa pengertiannya? Nih Kata yang menjadi penghubung antar kata Antarkat Klausa Antar frasa Antar kalimat Dan Antar paragraf Apa contohnya? Pada teks laporan hasil percobaan Contoh dari konjungsi ada ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada enam Yang pertama Konjungsi dan Nah Dan disini menandakan kata hubung penambahan Kenapa penambahan? Nih Contohnya Misalnya kalian mau beli makanan Terus kalian ingin lagi beli minuman Jadi saya mau beli makanan dan minuman Awalnya cuma makanan Terus kalian tambah Jadi minuman Disitu kan ada dan Dan itu penghubung penambahan Kedua Itu atau Kata hubung pemilihan Misalnya Kamu pilih dia Atau aku Nah Atau disitu Kata hubung pemilihan Jadi sifatnya Memilih Yang ketiga Kata hubung sedangkan Kata hubung yang Berhubungan dengan Perlawanan Atau pertentangan Misalnya Bu Nana Tinggi Sedangkan Adiknya Pendek Nah Itu Sama dengan Perlawanan Ada tinggi ada pendek Terus Jika Kata hubung syarat Saya mau belajar Jika saya Dibelikan handphone Itu misalnya ya Itu kata hubung syarat Jadi kalau mau belajar Ada syaratnya Jangan kayak gitu ya Nah Untuk yang Karena Itu ada hubungan Sebab Akibat Kalau ada sebab Pasti ada Akibat Saya sakit Karena mandi hujan Atau Karena mandi hujan Saya sakit Nah Sebabnya Karena mandi hujan Akibatnya Jadi sakit Makanya itu Karena disitu Berhubung untuk Sebab Akibat Terus yang terakhir Agar Agar itu Kata hubung Tujuan Ya Agar Lebih manis Tambahkan gula Jadi tujuannya Untuk Menambahkan Jadi lebih Manis Ya Itu adalah kata hubung Atau Konjunksi Oh ya Kata hubung Atau konjunksi Itu tidak boleh Diawali dengan Huruf Kapital Dan tidak boleh Mengawali Kalimat Ya Nah Sekarang Kita masuk ke Ciri kebahasaan Yang keempat Yaitu Penggunaan Kata rujukan Apa itu kata rujukan Di sini Kata rujukan Adalah Kata yang merujuk Kata Frasa Klausa Atau kalimat Sebelumnya Kata rujukan Biasanya menggunakan Kata ganti Petunjuk Ini Itu Dan akhirannya Selalu diakhiri Dengan Nyak Apa contohnya Nah Di sini contoh Paragraf yang berhubungan Dengan kata rujukan Yang biru-biru itu ya Sekarang Masuk ke Ciri kebahasaan Yang kelima Yaitu Penggunaan Istilah teknis Penggunaan Istilah teknis Itu sama dengan Diksi Jadi kalau dalam bahasa Itu ada konjungsi Ada preposisi Ada diksi Konjungsi kata hubung Preposisi itu awalan Diksi itu pemilihan kata yang tepat Sesuai dengan konteks Ya Pilihan kata itu harus dilakukan dengan tepat Karena terjadi Apabila terjadi kesalahan dalam pemilihan kata Akan merusak makna Jadi Kata-kata yang Atau kalimat yang kalian tulis Itu harus berdasarkan diksi yang tepat Atau pemilihan kata yang tepat Kalau kalian salah dalam memilih kata Atau kalimat Itu kalimatnya bisa jadi ambigu Atau bermakna ganda Nah Untuk contoh Di sini Ya berasal dari bahasa Turki Yang artinya Padat dan tebal Di sini kan jelas Sangat jelas Ya Kalau untuk yang ambigu Atau ketika kalian memilih diksi yang tidak tepat Itu misalnya seperti Kucing makan tikus Mati di dapur Itu katanya sangat ambigu Bisa jadi Kalau komanya terletak di Kucing koma Makan tikus mati di dapur Berarti dia Kucing makan tikus yang Sudah mati di dapur Terus kalau misalnya Kucing makan koma Tikus mati di dapur Jadi kucing lagi makan Ada tikus mati di dapur Jadi tergantung komanya Itu maknanya bisa berubah Makanya pemilihan kata itu Sangat tepat Sangat perlu Ya Karena sangat berhubungan dengan konteks Yang kalian pilih Terus yang Terakhir itu adalah Langkah menyusun teks laporan hasil percobaan Setelah kalian memahami pengertian Tujuan Struktur Kebahasaan Itu langsung kita masuk ke praktek Membuat atau menulis karangan ilmiah Bagaimana caranya Yang pertama Kumpulkan data yang direkam Atau dicatat Berdasarkan kegiatan percobaan Jadi setiap data yang kalian Apa ya Setiap data yang kalian lakukan Setiap data yang kalian kumpulkan Itu kalian rekam Dan kalian catat Jadi setiap percobaan itu Kayak bahannya Apa aja Kalian kumpulkan disini Terus setelah itu Kembangkan data percobaan Dengan menggunakan struktur Dan kaedah kebahasaan Yang benar Maka jadilah Teks laporan hasil percobaan Yang bagus Gitu ya Nah untuk Karena ini adalah Materi terakhir Teks laporan hasil percobaan Ibu berharap Semoga apa yang ibu sampaikan Dapat kalian pahami dengan baik Jika kalian masih ada pertanyaan Nanti silahkan Kalian tanyakan Ketika kita pembelajaran online Setelah itu Kita akan masuk ke Teks pidato persuasif Nah sekian dulu Untuk pembelajaran hari ini Semoga apa yang ibu sampaikan Dapat bermanfaat Untuk kalian semua Ibu tutup dengan Pembacaan Alhamdulillahirrohabilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat Dadah 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 mother